Hmm, mari kita ngebahas tentang A'in. Sebelum aku mulai dikenal banyak orang, sebenarnya di Instagram aku pernah bahas. Tuh. Dan ini adalah wallpaper aku sejak tahun 2018-an. Al-A'inu Hakun. Ini adalah kutipan hadith. Saking takutnya saya sama penyakit A'in, saya selalu pengen di-remind gitu tuh loh. Pertama, dalil dari siang baginda Rasulullah SAW. Al-A'inu Hakun. Walaukana syi'un sabiqal qadla sabakatul A'in. A'in itu nyata. Andai kata ada sesuatu yang mampu mendahului takdir. Ya, andai kata ada sesuatu yang mampu mendahului takdir. Nisyaya yang akan mendahului takdir adalah A'in. Tapi, tidak ada yang akan pernah mendahului takdir. Nabi SAW pun bersabda kebanyakan dari umat Nabi Muhammad itu meninggal gara-gara A'in. Allah! Jadi, apa sih A'in itu sebenarnya? Pada hakikatnya, A'in itu terjadi gara-gara mata. Gara-gara pandangan kita terhadap orang lain. Hmm, pandangan kita yang bagaimana, Sen? Ketika kita akan melihat sesuatu, entah itu berupa makhluk hidup, maupun berupa benda mati. Dan gara-gara pandangan kita tersebut, bisa saja fisik seseorang, ataupun mental seseorang itu hancur. Contohnya, contohnya. Ada bayi kecil, imut, gemesin. Terus kita puji-puji. Ih, cantiknya. Ih, gemuknya. Ih, kurusnya. Ih, langsingnya. Itu bisa jadi adalah sebuah malapetaka bagi dirinya. Dan secara tidak sadar, banyak loh di antara orang-orang kita itu terkenain. Tapi kita aja yang nggak sadar. Mobil contohnya, dapat mobil baru. Terus? Terus, kita sebagai orang yang lihat, wih, bagus banget nih mobil. Keren banget nih mobil. Bisa jadi, bentar lagi mobil itu entah ada yang rusak, entah kecelakaan, entah apapun yang terjadi. Gimana sencara-kenang kalinya? Dengan cara menyematkan setiap yang kita lihat dengan ucapan Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, apapun. Teman-teman sekarang ini sering ngeliat instasori saya, setiap kali saya up video ponakan saya, saya selalu tulis, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Itu adalah alasannya. Dan kalau kalian lihat mobil-mobil orang-orang Arab, itu rata-rata di kaca belakang ditulis, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan biasanya, Ain itu yang paling kuat keluar dari wanita. Tapi nggak selalu. Kadang juga, ada satu marga di Arab, itu Ainnya kuat parah, kuat parah. Sekali kamu lirat gerbus, kamu bisa aja kecelakaan. Terus, sen, gimana sen, cara nge-defense diri kita daripada Ain orang lain? Dengan cara memperbanyak zikir pagi dan sore. Silahkan anda buka Google, terus anda tulis, zikir pagi dan sore ala Rasulullah. Nah, disitu tuh kalian amalin semuanya. Semuanya, Insya Allah, kalian bakalan ke-defense daripada penyakit Ain. Intinya, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua daripada penyakit Ain.